Intro Halo guys, back to my channel guys Disini di channel Mandalika Garden Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini kita akan mereview Ini guys, petikan kita yang ke Sepuluh ini Dari Jumat Ini adalah petikan timun erina kita Yang ke sepuluh ya teman-teman Jadi dapat berapa ya Ini tadi dapat tujuh teman-teman Jadi dapat tujuh karang Di petikan yang ke sepuluh Jadi kita Ini petiknya timun setiap hari Jadi setiap hari kita petik Dan kali ini Petikannya dapat tujuh teman-teman Jadi biasanya Memang rata-rata itu teman-teman Jadi antara tujuh dan delapan Jadi seperti itu Jadi tetap disini ya guys Ini nanti kan saya beri apa reviewnya Di channel Mandalika Garden Like, share, dan subscribe Jangan lupa Let's go Kita ikuti videonya ya guys Jadi ini tanaman kita ya teman-teman ya Timun erina Ini sekitar Ya lubangnya sekitar 2.800 Cuman Banyak juga yang mati Banyak juga yang kemarin Kekurangan bibitnya Jadi ya mungkin Kalau dihitung ya sekitar 2.500 lah 2.600 Ini usianya sekitar 41 hari teman-teman ya Ini 41 hari Dan kali ini Paninan kita ini dapat Ini teman-teman ya Dapat Tujuh teman-teman ya Tujuh karung Tujuh karung itu Ya memang seperti biasa Seperti ini teman-teman ya Sekitar itulah Antara 6, 7, sampai 8 Jadi kalau menurut saat timun erina Ini memang Kecepatan tumbuhnya Luar biasa teman-teman ya Jadi Kemarin Kita Petik setiap hari Ternyata masih terlalu besar teman-teman Dan Pembelinya Kurang cocok Karena memang Pembelinya kan maunya yang kecil Standar lah Seperti standar timun-timun semi Jadi Akhirnya kita petik setiap hari Teman-teman Dan ini Lah inilah Ya Petikan kita tiap hari Jadi ini Sudah petikan yang Ke 10 kira-kira lah Jadi seperti itu Jadi di Petikan yang ke 10 ini Saya ingin sedikit ya Teman-teman kan banyak yang bertanya Atau viewer Dari Mandalika Garden ini Banyak yang bertanya Sebetulnya Antara Bibit semi Atau timun semi F1 Dari bintang Asia Dengan Tanaman ini ya Erina Erina Dari panah merah ini Bagus mana Sebetulnya Kalau kita langsung menjawabnya Menjawab itu agak susah teman-teman Karena Memang punya Spesifikasi tersendiri lah Punya Karakter tersendiri Kalau menurut saya sih Hampir sama teman-teman Lebatnya juga sama Cuman kalau Dilihat dari view-nya Kalau dari Apa ya Dari Penampilannya itu Lebih Lebat tanaman Semi teman-teman Karena tanaman semi itu kan Karakternya kan Kesamping teman-teman Jadi semi itu Tanamannya itu Banyak Sini-sini Apa ya Ke Jajar-jajar lah Kalau bahasanya Cuman kalau Timun Erina ini Ke atas teman-teman Jadi modelnya Ke atas ini Jadi kalau dari Sisi view-nya Kalau Dilihat dari pandangan mata Memang lebih banyak Tanaman Semi teman-teman Cuman kalau Realnya atau Kongritnya juga sama Karena ke atasnya Juga banyak Seperti itu teman-teman Jadi kalau Disuruh menyimpulkan Lebih baik Kalau misalnya Relatif sama Teman-teman Jadi timun Erina ini Juga lebat teman-teman Karena Dengan menanam Sekitar 3 bungkus Setengah ini Dapat Katalah Pananya itu ada 15-16 Kalau diambil 2 hari Karena kita Di petiknya Setiap hari kan Dapat 7 atau 8 Ini kalau menurut saya Sudah Banyak teman-teman Karena kemarin juga Kita Timun Semi Juga seperti itu Jadi Kalau bicara tentang Bagusmana Ini memang Kalau menurut saya Sedikit berbicara Teman-teman Timun Semi itu Kalau menurut saya Karakter daunnya Tidak seperti ini Teman-teman Kalau ini kan Modenya Tebal Kaku Lebar Seperti ini Kemudian Lebih kuat Terhadap serangan Becak daun Seperti ini Teman-teman Becak-becak daun Seperti ini Kalau menurut saya Memang daun sudah tua Teman-teman Jadi Kalau Timun Semi Itu cenderungnya Mudah terkena Bercak teman-teman Itu kalau menurut saya Jadi Jadi Kalau menurut saya Timun Semi Itu sangat bagus Bila ditanam ini Antara musim Antara Bulan 2 3 3 3 5 5 Sampai 6 Teman-teman Cuman kalau Sudah bulan itu Ke atas Yang Memang Lokasinya Seperti saya ini Yang terik panasnya Luar biasa Ini agak kesulitan Teman-teman Kenapa? Karena Daunnya ini Mudah Mudah menguning Teman-teman Jadi seperti itu Jadi kalau menurut saya Itu Apa ya Kelas kita itu Hampir sama Teman-teman Cuman memang Punya Perbedaan-perbedaan Tersendiri Teman-teman Dari sisi perawatan Dan Apa ya Nanti Insya Allah Akan saya buatkan Sendiri Teman-teman Perbedaan Atau keunggulan Timun Erina Dan keunggulan Timun Semi Cuman Garis bersana Seperti itu Teman-teman Jadi pertimbangan Saya itu Kalau musim kemarau Menanam Erina Kalau musim penghujan Nantinya Musim yang Masih masa transisi Itu saya Menanam Timun Semi Seperti itu Teman-teman Cuman kali ini Saya Sudah banyak hujan Ini Saya mau menanam Semi Teman-teman Karena Disini Apa ya Kita pertimbangannya Sebetulnya Ke market Bakulnya Teman-teman Ini kemarin Banyak yang komplain Karena memang Belum familiar Dengan bibit Erina Teman-teman Jadi cenderung Kalau ada Pilihan Semi Para penjualan Memilih Tanaman Semi Seperti itu Teman-teman Jadi Seperti itu Yang bisa kita review Hari ini Terima kasih telah Menyimak video ini Sampai akhir Akhir-khir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah